Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sulahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man wa'ala amma ba'ad kita teruskan dari pembahasan isyarat sunnah karya lima malbar bahari rahmatullah di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan ya proses perubahan manusia yang tadinya umumnya kaum muslimin berada di atas sunnah rasulullah sallallahu alaihi wassalam namun semakin jauhnya zaman dari masa rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan dari masa salafus alaih kemudian semakin bertambah dan tersebarlah bid'ah sehingga seiring berjalannya waktu semakinlah sunnah dan ahlu sunnah semakin terasingkan bahkan di negeri-negeri kaum muslimin sendiri ya itu semua telah dijelaskan oleh Syekh Saleh dan Fauzan Habibullah di bab-bab sebelumnya masuk bab setelahnya yang ke 96 ya Qala'al mu'allifu rahimahullah al-imam rahimahullah berkata wa'alam annal mut'ata mut'atan nisa dan ketahuilah bahwa saya mut'ah maksudnya memut'ah wanita maksudnya nikah mut'ah ya wa'al istihlal ya menghalalkan wanita dengan cara mut'ah itu haramun ilaq yawmil qiyamah hukumnya haram ya demikianlah sampai hari qiyamah Syekh Saleh al-Fawzan Habibullah berkata hadihi mas'alatun fiqhiyyatun walakin atabiha ini sesungguhnya termasuk permasalahan fikih nikah mut'ah kan masalah fikih tapi dimasukin di buku aki buku aki dah atabiha dibawakan oleh hal imam bab ini pembahasan ini termasuk ke dalam dogma-dogma poin-poin aki akidah ahlu sunnah lianna lahata'allukon bil-akidah karena bagaimanapun ya kasus ini ada kaitannya dengan akidah lianna'l mut'ah tahlilun limaharramallah dikarenakan nikah mut'ah akhirnya jadi bentuk penghalalan sesuatu yang telah diharamkan jelas oleh Allah SWT nah jadilah itu error di akidah jadilah itu error di akidah dia menghalalkan sesuatu yang jelas telah diharamkan oleh Allah SWT wal mut'ah makna ha'ayyatazawwa jumra'atan muddatan muhaddadatan tawilatan aw kasiratan nah makna mut'ah adalah ketika seseorang menikahi seorang wanita tapi dengan tenggat waktu tertentu entah short term atau long term ada termnya gitu ya kan waba'dahayantahizza wajitilqa'iyan di akadnya itu disebutkan oke setelah melewati mudah itu setelah melewati masa tersebut otomatis pernikahan batal sendiri oke bubar dengan sendirinya otomatis gak usah ada kata talak gak usah ada kata hulu udah bubar otomatis ketika masuk deadline-nya nih oke najib gak walayah taj ila tolap gak perlu lagi tak talak ya ini mut'ah tayir sedikit permasahan di dalam buku-buku akidah seringkali dibawakan permasalahan yang pada dasarnya permasalahan fikih oke ini dari beberapa sisi pertama kenapa dimasukin buku akidah oke kenapa dimasukin buku akidah karena hukum permasalahan fikih yang dibawakan hukumnya disyariatkannya itu jelas dan disepakati oleh umat menjadi ijma oke ijma yang diakini kaum muslimin dan gak beda gak ada yang beda disitu gak ada yang beda pendapat disitu ketika seseorang atau sebuah kelompok mengkhilafi hukum tersebut yang telah menjadi ijma nah itu diantara ciri bahwasanya mereka gak berada di atas jalur yang sama gak berada di dalam rambu-rambu yang sama dengan ahlus sunnah faham diantara masalah-masalah fikih yang seringkali dibawa ke buku-buku akidah adalah misalnya mas hul huf mas hul huf nih mengusap huf itu masalah fikih apa akidah fikih tapi seringkali dimasukin ke buku akidah kenapa karena hukumnya udah ijma fix bahwasannya itu sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak ada yang berani mengkhilafi itu muncul sebuah kelompok mengingkari bahwasannya itu termasuk syariat itu ciri bahwasannya kelompok tersebut tidak di atas sunnah ya kan yang udah bilang gaya para ulama di dalam menyusun buku-buku akidah mereka bukan berniat untuk mengumpulkan semua poin akidah enggak cuman diberikan lah poin-poin di bab-bab buku akidah adalah kasus-kasus yang terjadi penyimpangan di dalamnya begitu kan seperti Imam Ahmad bin Hambal di dalam bukunya permasalahan yang awal dia bahas adalah tentang apa kodar mengimani kodar dan bagaimana ahlus sunnah mengimaninya padahal rukun iman yang termasuk bab akidah emang pertama beriman kepada Allah yang mana malaikat-malaikat kitab dan lain-lain itu hal yang disebekati gak ada yang beda pendapat disitu tapi pas di bagian kodar nah ada penyimpangan gak ada orang kodar kodar ya makanya kodar masuk ke dalam pembahasan buku akidah ahlus ahlus sunnah ya jadi buku-buku bab-bab yang ada di dalam buku-buku akidah nih yang dengan itu seseorang dapat melihat apa namanya bagaimana seorang muslim apakah ia berada di atas jalan yang sama atau enggak lihat poin-poin yang ada di buku akidah ahlus sunnah nah apakah muslim tersebut mengatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan di dalam buku-buku akidah ahlus sunnah ketika dia mengatakan hal yang berbeda maka itu di antara ciri bahwasannya dia gak berada we're not on the same path kita gak berada di atas jalur yang yang sama dengan orang tersebut ya entah nanti ya berapa bisa jadi berangkat karena ketidaktahuan kejahilan tapi juga berangkat dari za'id bisa jadi berangkat dari penyimpangan yang ada di hatinya memang dia mengingkari sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam ada lagi kasus kur'ah kur'ah undi undian itu sepakat disyariatkan bahkan itu syariat kaum sebelum kita kur'ah itu berjalan disyariatkan udah maksudnya bukan sesuatu yang diharam diharamkan dan bukan judi oke bukan judi bahkan zunnun yunus alaihi wasallam oke diperahu ketika ombak kacau ketika ombak kacau mereka mengundi dulu siapa siapa yang akhirnya mesti dibuang ke laut untuk menyelamatkan perahu kur'ah itu terjadi mu'az bin jabal radiyallahu anhu istrinya dua meninggal waktu syam waktu ta'un syam dia bingung mau kuburin yang mana duluan akhirnya diundi ya kan rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mau berangkat perang diundi diantara istri-istrinya siapa yang dibawa di dalam perjalanan terus ya tersebut setelah kur'ah ini masyuruh udah disyariatkan dan ini ijman oke tidaklah mengkhilafinya kecuali orang yang memang pada dasarnya mengingkari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tidaklah mengingkari masul khuf kecuali seseorang yang gak menerima sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian mut'ah mut'ah udah ijman muncullah kelompok yang menghalalkan mut'ah oh jelas pantasan syiah ya fariyah iyalah man hajah beda sama kita ya kan ada yang mengingkari masul khuf dan mengingkari kur'ah kur'ah dibilang judi oke siapa yang mu'az zillah mu'az zillah ya kan apa bedanya kur'ah sama judi ayo barakal lafik terus pada kur'ah barakal lafik hak pada tiap orang-orang yang ada itu rata sama cuman gak mungkin diambil semuanya disitulah kur'ah sebagaimana yang dikatakan judi judi nih gak ada yang punya hak cuman berebutan kur'ah begini istri rasul s.a.w. kesah sembilan ya setiap orang punya hak yang sama untuk dibawa pergi gak sama rasul nah tapi mungkin gak setiap perjalanan bawa sembilan takaluf gak mungkin gak masing-masing punya hak yang sama tapi emang gak mungkin dimbat semuanya pada saat itu disyariatkan kur'ah istri mu'az bin jabal meninggal dua barengan oke dimana syam tongsyam masing-masing punya hak untuk diku kuburin punya hak yang sama nah yang mana mungkin gak mu'az bin jabal nguburin dua-duanya barengan mungkin gak mesti satu-satu kan diturunin ya yang mana dulu disitulah disyariatkan kur'ah beda sama judi oke tiap orang taruh taruhannya 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 namun pada hakikatnya gak ada yang berhak kemudian yang menang mengambil apa yang menjadi taruhan orang lah orang lain dia gak berhak atas punya orang lain ini gak ada haknya tapi dia menang betul bedanya judi sama kur'ah bedanya maisir atau kimar gambling sama kur'ah disitu oke nah tidaklah menghilafi kur'ah tidaklah menghilafi masul khuf kecuali muatazilah emang jelas tidaklah menghilafi hukum nikah mut'ah kecuali syih syia oke ketika beres deadline-nya otomatis habislah masa berlakunya pernikahan tersebut itu kalau nikah mut'ah nikah mut'ah wala yahtajila talak gak perlu lagi talak gak perlu khulu kalau nikah mut'ah nih nikah mut'ah ya dulu mut'ah itu boleh dulu di syariat islam mut'ah itu boleh di awal islam di awal islam kemudian di perang khaybar kemudian di perang khaybar diharamkanlah nikah mut'ah ini oleh rasulullah salallahu sallallahu alaihi wasallam ya summa abah ha ha yaumafathi mekkah tapi terus berubah jadi boleh lagi ketika hari apa hari fathu mekkah penaklukan kota mekkah pada penaklukan kota mekkah dengan meninggalnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak lama ya kan summa harramaha tahriman mu'abadan setelah itu diharamkanlah oleh syariat dengan pengharaman yang abadi itu akhir perkara rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu ijma'ah ya sahiya awalan kanat halalan summa hurrimat summa ubihat maka nikah mut'ah tadinya halal kemudian diharamkan kemudian diubihat dibolehkan lagi summa hurrimat kemudian diharamkan ilal abad sampai selamanya wa ajma'al muslimun dan kaum muslimin ijma'ah tuh bersepakat ala tahrimiha untuk mengharamkan nikah mut'ah wa annaha nikahun batil dan bahwasannya nikah mut'ah adalah nikah yang batil wa ajma'al umma ala tahrimiha lam yukhalif diha illa asyiyah al ja'fariyah al-rafidho umat ini sepakat mengharamkan nikah mut'ah kecuali kelompok syiah ja'fariyah al-rafidho hummul ladhina khalafu fiha mereka adalah kelompok yang tidak yang menentang ijma' tersebut wa khilafuhum la'iburah bih namun perbedaan pendapat yang datang dari mereka tidak terhitung sama sekali wala kimahlah gak ada nilainya sama sekali fal-ijma'u wal-nas su'ala tahrimiha kenapa ijma' dan nas sudah jelas atas pengharaman nikah mut'ah wahya nikahun batil walaha hukmus zina bahwasannya nikah mut'ah adalah nikah batil dan nikah mut'ah sama hukumnya dengan zina ya siapa difahami itu ya jadi dulu diperbolehkan di awal islam tentunya karena masalah masalahan ya peperangan kaum muslimin yang jauh dari negerinya dan ketika perang gak mungkin lah bahwa keluarganya ini kan gak mungkin sementara syahwat tetap dibawa kemanapun dia pergi nah sementara perjalanannya aja berbulan-bulan belum perangnya lagi berapa bulan belum pulangnya lagi ya kan syahwat bisa ditaruh dulu gak di rumah apa di bawah bisa gak dicopotin dulu syahwat dimasukin toples gitu masukin freezer bisa gak apa kebawa apa kebawa gak kebawa nah terus gimana disitu boleh karena gimana pun zina adalah kerusakan diperbolehkan pada saat itu awalnya ya awalnya itu dulu begitu kogluhu al-mut'ah mut'atun nisa perkataan alimam rahimahullah al-mut'ah disini maksudnya mut'atun nisa nikah mut'ah berarti tidaklah tercakup dalam hukum ini mut'atun haji itu haji mut'ah ma'ala boleh disyariatkan haji mut'ah bukan nikah mut'ah lagi haji mut'ah ini tamatu haji tamatu bahasa lainnya mut'ah oke datang duluan kesono umroh duluan dan santai-santai nunggu star haji oke nunggu talbiah apa nunggu 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 apa namanya hari awal nunggu musim haji masuk nunggu 9-10 zul hijab kita tamat tuh biasanya berangkat kemudian sampai sono kan ikhram dulu kan ikhram dulu terus umroh apa yang itu udah santai-santai pakai baju biasa sampai menunggu masa haji sampai dua minggu kadang kita itu lah ngojek dorong pakai kursi roda ngojek kita nyari fulus ya ada beberapa jamaat-jamaat tua kan gak kuat tawaf sa'in itu kita ngojek ya nah gak lah termasuk di dalam pembahasan ini berarti mut'atul haj mut'atul haj yakni haji tamat tamatu haji tamatu masyurah jelas ya disyariatkan ayya tamatta bil umrah ilal haj ketika seseorang bersantai-santai dari umrah kepada haji laisat hadihi yal murad bukan ini yang dimaksud di dalam pembahasan ini wa tamatu alaihi jumhur ahlil ilm ada pun disyariatkan ya tamatu itu disepakati oleh jumhur lam yukhalifihi illa adad thalil gak ada yang mengkhilafi hal tersebut kecuali hanya sedikit sekali amma mut'atul nisa ada pun mut'ah wanita tadi yakni nikah mut'ah fahiyyamuharramah bil ijmah itu yang jelas diharamkan dengan ijmah lam yukhalifihi ahadun yu'taddu bi khilafih tidak ada satu kelompok pun yang mengkhilafi hukum tersebut ya yang dianggap wal mut'ah fil haji mas'alatun fiqhiyyatun ada pun mut'ah di dalam haji yakni haji tamatu itu juga termasuk permasalahan fikih ammal mut'ah fin nikah ada pun permasalahan nikah mut'ah fahiyyamasa'alatun tata'alak bil aqidah menjadi permasalahan yang berkaitan dengan aqidah li'annaha stihlalun lima haramallahu azza wa jel dikarenakan penghalalan nikah mut'ah adalah bentuk penghalalan sesuatu yang jelas telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tuh jadinya permasalahan aqidah bukan lagi perbedaan fiqh ijtihad ijtihad dapet ya qalal mu'allifu rahimahullah bab selanjutnya sabi'u tisu'un 97 wa'arif li'bani hashim fadlahum dan akwilah atau ketahuilah keutamaan yang ada pada bani hashim liqarabatihim min rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari kekerabatan mereka kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'arifadlah quraishin wal'arab wa jami'il afghad dan juga ketahuilah atau akwilah keutamaan kaum quraish dan kemudian bangsa Arab atas semua afghad atas semua bangsa atau ras yang ada fa'arif qadrahum akwilah kadar mereka posisi mereka wahukukahum dan hak-hak mereka fil-islam di dalam islam wa maulal qawmi binhum dan bahwasanya maulah dari sebuah kaum itu termasuk golongan kaum tersebut wa ta'arraf lisairin nasih haqqahum fil-islam bahkan kenalilah hak-hak setiap manusia setiap individu di dalam is di dalam islam akwilah ini termasuk bentuk keadilan syariat is islam dimana kita mengakui dan menempatkan setiap individu pada tempat dan ini juga hukum yang sifatnya secara umum seperti apa contoh ada kemuliaan pada bangsa Arab ada pada bangsa Arab kemuliaan secara umum bukan ngomong per individu bukan ngomong per individu secara umum karena apa karena mereka bangsa yang diutus Rasulullah bangsa yang dengan bahasa mereka diturunkan kitabullah dan sunah Rasulullah dan itu ada keutamaan disitu maka akui lah keutamaan Arab dan bangsa Arab secara umum ada pun per individu Arab ada diantara mereka yang bahkan Allah celak-celak mereka di dalam Al-Quran yang tidak sebesar itu celakan Allah kepada non-Arab lihat per individu seperti siapa Abu Lahab Arab tidak Arab benar Arab Arab spesial Bani Hashim tidak Bani Hashim benar amin Rasulullah salallahu alaihi wassalam Abu Lahab Abu Jahal tapi Abu Lahab dibaca semua oleh semua kaum muslimin sampai hari Qiyamah insyaAllah tabbad siada abilah tu lihat celakan yang mungkin tidak sebesar ini celakan Allah kepada non-Arab jadi keutamaan mereka secara umum bukan per individu tetap kalau per individu hitungannya tetap di ketakwa ketakwaan inna akromakum indallahi atkakum sesungguhnya orang yang paling agung diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa gak ada urusannya dia mau dari bangsa apa gitu tapi punya keutamaan ini sebagai bentuk adilnya kita menempatkan setiap hal pada tempat tempatnya emang mereka punya keutamaan disitu nanti kemudian juga Bani Hashim punya keutamaan disitu tentunya kita lagi ngomong yang mu'min kalau yang kafirnya kehitung gak gak kehitung tentunya atau juga kita ngomong lagi berbicara mereka yang berada di atas akidah sama dengan Rasulullah s.a.w. kalau misalnya dari Bani Hashim juga tapi tidak berada di atas akidah Rasul s.a.w. tidak berada di atas sunnah tapi berada di atas binah apakah mereka punya kemuliaan itu yang gak juga karena mereka mengangkat panji yang berbeda dengan panji yang diangkat Rasul s.a.w. Rasul mengangkat panji sunnah mereka mengangkat panji binah yang gak keitong tetap awas ya kita lihat penjelasan dari Syekh Salih Al-Fawza jadi demikian Allah s.w.t bahkan menguatkan agama ini dengan semua bangsa dengan semua makhluk yang ini gak mesti sunan sumber Islam ini kan setelah setelah Al-Quran ini kan buku-buku hadith buku hadith ini yang paling sumber ini kan 6 6 kitab sunan itu kan ya kan 6 ini sahihan 2 sahih dan 4 sunan 4 sunan sahihan ini Bukhari dan Mos lihat 4 sunan ini 4 sunan apa aja Turmudhi Abu Dawud Ibn Majah Nasai dari 6 orang itu yang Arab berapa 1 dari 6 orang ini yang bukunya menjadi sumber kaum muslimin setelah Al-Quran yang Arabnya berapa emang Atu Muslim bin Hajaj Jandai Saburi sisanya yang Eropa yang Persia itu bukti bahwa Allah s.w.t menguatkan agama ini dengan makhluknya udah gak ada urusan dengan trust paham ya kita baca penjelasan Syekh Saleh Al-Fawzan Hafizullah Libani Hashim Banu Hashim Ibn Abdi Manaf Bani Hashim disini adalah Hashim bin Abdi Manaf anak-anak dari Hashim Ibn Abdi Manaf Lainna Abdu Manaf lahu awladhum Abdu Manaf ini punya banyak anak Hashim nih diantara anak-anak Abdu Manaf ada Hashim ini menjadi kakenya Rasulullah s.a.w.t ada Abdu Syams nah ini kakeknya Uthman bin Affan r.a oke kemudian Nawfal Ibn Abdi Manaf itu kakeknya Hakim Ibn Hizam kemudian Muttalib Ibn Abdi Manaf itu Jaddu Bani Mutalib kakeknya Bani Mutalib kemudian haula'hum awladu Abdi Manaf mereka semua itu adalah anak-anak dari Abdu Manaf wal-rasul s.a.w.t dan rasul sendiri s.a.w.t Bu'ithafi Bani Hashim rasul diutus dan didatangkan diantara Bani Ha Bani Hashim Ibn Abdi Manaf fahuwa Hashimiyun kurashiyun maka dengan itu beliau adalah seorang Hashimi dan kurashi ya wakala'hum demikian rasul s.a.w.t bersabda Ustafa min Quraish, Bani Hashim. Dari suku Quraish ini, Allah memilih Bani Hashim. Kabilah Bani Hashim ini. Ustafa ni min Bani Hashim. Dari antara Bani Hashim, Allah pun memilihku. Jadi memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaulahum qarabatun rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu, semua keturunannya terhitung kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'minun, tentunya orang-orang yang beriman. Dari golongan Bani Hashim. Haulahum ulqarabah alladhi inalahum haqqun alal muslimin. Mereka adalah kerabat yang punya hak atas kaum muslimin. Yaitu para kaum muslimin punya kewajiban kepada para Bani Hashim. Yang merupakan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan ke atas mereka. Yaitu alul bin, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan ke atas mereka sadaqah. Tapi dia bolehkan ke atas mereka hadiyah. Amma ghairul mu'minin, falakimata lahum. Adapun, dari golongan mereka, yang tidak beriman, maka gak ada hitungannya. Kita ngomongin sama sekali, udah keluar otomatis. Falakimanam. Walau kanu min Bani Hashim. Kalaupun mereka dari tulunan Bani Hashim lagi. Tapi bukan muslim. Yaudah gak kayak hitung. Ya. Adapun, apabila kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkumpul juga dengan sifat keimanan pada seorang individu. Udah dia kerabat Rasul, kemudian keimanan yang baik, maka tidak diragukan lagi. Mereka yamtazun ala ghairihin. Mereka punya keutamaan yang luar biasa daripada suku-suku lain. Walahum haqqul ikram. Mereka memiliki hak untuk dihormati memang. Wat tawqir, untuk dianggungkan. Wal ihtiram. Wat takdim, untuk di... Takdim, didahulukan. Diagungkan, dihormatin. Dikarenakan, menghormati mereka, mengagungkan mereka, termasuk bentuk menghormati dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idham lam yakunu mu'minin. Adapun, apabila mereka tidak beriman, faghayah mahunaka annahum min bani hashim. Maka, paling banter mereka ini terhitung sebagai bani hashim, wahum kufar. Dan mereka kafir, karena gak beri, gak beriman. Fala karamatelahu, maka sama sekali gak ada jatah kehormatan buat mereka. Ah itu, amu jahal, abu lahab, dan lain-lain. Ya. Wa kathalika kul lumakan, yantasibu ila bani hashim. Dan demikian juga, semua orang, siapapun, yang ternisbahkan, yang nasabnya nyambung, yantasib, nasabnya nyambung, artinya, kepada bani hashim. Wa huwa laisa ala madhab ahli sunnah, tapi dia tidak berada di atas madhab ahli sunnah wal jamaah. Tuh, dia bani hashim. Oke. Tapi gak berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Walistiqamah, tidak berada di atas jalan yang lurus. Maka tidak ada hitungan sama sekali baginya. Falaisa mujarradul qarabah wal muqtadi lil haqq. Maka sekali lagi, bukan hanya hubungan kerabat saja yang menjadikan mereka punya hak untuk dihormati dan diagungkan. Gak hanya karena hubungan kerabat. Harus kegerabatan dan kemudian juga keimanan yang sama seperti Rasulullah s.a.w. punya hak, akidah yang sama seperti Rasulullah s.a.w. Jadi, mereka bani hashim. Tapi mereka tidak di atas sunnah. Di atas bidah. Mereka dari golongan ahli bidah. Maka apakah mereka punya hak untuk dihormati dan diagungkan? Enggak. Sama sekali enggak. Yang ada punya hak, sebagai individu yang harus diingkari keteliruan, di nasih hati. Diitung kekerabatan hakikatnya seiring dengan keimanan. Allah s.w.t berfirman, Katakanlah, Aku tidak memohon kepada kalian upah illal mawaddah fil qurba. Kecuali apa? Aku mohonkan kepada kalian, agar kalian mencintai kurba, kekerabatan. Oke? Kerabat-kerabat. Kerabat-kerabat. Qarabatul Rasul. Maksudnya, agar kalian mencintai keluarga, kerabat-kerabat Rasulullah s.a.w. Ya. Qarabatul Rasul ala qawul, Wajalallahu lahum hazzan minal khumus. Ya. Jadi, di antara makna kurba, sebagian ulama berkata, itu maksudnya kurba, yakni kekerabat Rasulullah s.a.w. Di situ Rasul berkata, maksudnya, Tidaklah aku meminta upah kepada kalian. Tidak. Aku hanya meminta agar kalian mencintai para kerabatku. Gitu artinya. Qulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Itu begitu. Dikata sebagian ahli tafsir. Nah, Allah s.w.t. pun menjadikan mereka haz, jatah minal khumus. Dari khumus. Qala ta'ala. Khumus ini seperlima. Seperlima dari pendapatan kaum muslimin nanti. Diambil seperlima. Pendapatan negara nih. Dari perang dan lain-lain. Seperlimanya diambil. Untuk kekeluargaan Rasulullah s.a.w. Wa'alamu annama ghanimtum min syai' Dari ghanimah ya. Dan ketahuilah. Bahwa saya apa-apa yang kalian dapatkan dari ghanimah. Dari harta rampasan kurang. Fa'inna lillahi khumusah. Sesungguhnya bagi Allah khumusah. Seperlimanya. Walil rasul. Dan juga bagi rasul s.a.w. Walidhil qurba. Dan juga bagi para kerabatra. Rasul. S.a.w. Ya. Jadi sekali lagi. Karabah itu harus diiringi dengan keima. Keimanan. Kalau karabah dia gak islam. Ya gak kehitung. Apalagi. Kemudian karabah. Kemudian dia tidak diatas sunnah rasul s.a.w. S.a.w. juga tidak terhitung sama sekali. Kalau begitu. Ya. Bahkan dinafikan. Kekerabatan. Hubungan nasab. Bahkan. Jangan hanya kekerabatan. Sepupu. Apa kakek. Apa sepupu jauh. Dinafikan. Anak sama bapak aja dinafikan. Hubungan kekerabatannya. Oleh Allah s.w.t. Ketika berbeda agama. Ketika Nuh alaihi salam. Mengeluh kepada Allah s.w.t. Karena anaknya termasuk orang yang ditenggelam. Ditenggelamkan sebelumnya Allah berkata-katanya. Allah akan menyelamatkanmu. Dan ahlimu. Tuh. Ahlimu yakni keluar. Keluargamu. Nah disitu Nuh alaihi salam. Berdoa kepada Allah s.w.t. Ya Allah innahu bni. Sesungguhnya ia adalah anakku. Innahu min ahli. Dia termasuk ahliku. Dan sesungguhnya janjimu nih. Pastilah benar. Ya ini janji Allah. Akan menyelamatkanmu bersama ahli. Tapi kok anaknya termasuk yang di tenggelam. Gitu kan. Allah pun menjawab Nuh alaihi salam. Sesungguhnya ia bukan dari ahlimu. Tuh. Keahlian. Bapak ama anak aja. Allah putusin. Ini jelas nih. Bapak ama anak. Yang langsung gitu. Gak pake perantara lagi. Allah putusin. Innahu laysa min ahli. Dia bukan ahlimu. Innahu amal gheiru salih. Sesuaiya adalah. Amalan yang tidak salih. Ya. Kekerabatan loh. Ntar bapak ama anak aja. Allah putusin. Karena keyakinan yang berbeda. Keyakinan yang berbeda. Ya. Apalah lagi. Ada keluarga-keluarga aja. Keluarga-keluarga jauh. Untuk cucu-cucu jauh. Atau kakek-kakek jauh. Taib. Demikian kita dengarkan dulu adhan. Kemudian kita lanjutkan. Aku lukau lihadah. Wa astagfirullah. Allah. Wa lukum. Wa lukum. Terima kasih.